Halo semuanya kembali bersama kami di channel ini dan terima kasih bagi anda semua yang tetap setia mengikuti video-video di channel ini Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua Baik teman-teman di video kali ini kami akan mengulas tentang bandara-bandara yang ada di Nusa Tenggara Timur Namun sebelum lanjut dukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe Oke teman-teman Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan dengan 21 kabupaten dan satu kota Dari kondisi geografis NTT yang terdiri dari ratusan pulau mengharuskan pemerintah membangun banyak sarana transportasi Dan salah satunya adalah moda transportasi udara untuk melayani masyarakat dari dan ke wilayah-wilayah di NTT Dan inilah 15 bandara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang pertama Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Bandara ini terletak di Pulau Sumba tepatnya di kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Sebelumnya bandara ini bernama Bandara Mauhau dan pada tahun 2009 berganti nama menjadi Bandara Umbu Mehang Kunda Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1.800 x 30 meter Yang kedua Bandar Udara Tambolaka Bandara ini juga berada di Pulau Sumba namun berada di Kabupaten Sumba Barat Dayak Bandara ini merupakan bandara peninggalan Jepang pada tahun 1945 Kemudian sejak tahun 1982 dilakukan perbaikan dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya Hingga saat ini bandara ini makin cantik tampilannya dan dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar Yang ketiga Bandar Udara Terdamu Bandara Terdamu berada di Kabupaten Saburai Jua dengan panjang landasan pacu 900 meter dan lebar 40 meter Saat ini penerbangan dari dan ke bendara ini dilayani oleh pesawat jenis Cessna seperti Susi Air dan Dimonim Dalam rencana pemerintah akan dibangun bendara baru di Kabupaten Saburai Jua agar dapat didarat oleh pesawat jenis ATR Yang keempat Bandar Udara DC Saudale Bandara Udara DC Saudale berada di Kabupaten Rotendau Bandara ini dibangun pada tahun 1969 secara gotong royong bersama masyarakat yang diprakarsai oleh pembantu bupati wilayah Rotendau saat itu DC Saudale Pekerjaan bandara berjalan hingga tahun 1976 dan diberi nama Bandara Lekunik Pada tahun 2010 untuk menghormati David Konstantin Saudale sebagai pemerah karsa pembangunan bandara ini maka bandara ini berganti nama menjadi Bandara DC Saudale Rotendau Yang kelima Bandar Udara Komodo Bandara Udara Komodo terletak di ujung barat Pulau Flores yaitu di Labon Bajo Kabupaten Manggarai Barat Bandara ini termasuk salah satu bandara domestik namun sudah melayani penerbangan dengan pesawat berbadan lebar dan paling megah di Flores Dalam rencana Kementerian Perhubungan, bandara ini akan ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional sehingga bisa melayani penerbangan secara internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata Labon Bajo saat ini menjadi destinasi wisata super premium dengan tingkat kunjungan wisata yang kian padat Yang keenam Bandar Udara Fransales Lega Bandar Udara Fransales Lega terletak di ruteng Kabupaten Manggarai Bandara ini juga sebelumnya bernama Sater Tachik Pada 4 April 2008 sesuai keputusan Menteri Perhubungan Nama bandara ini berubah menjadi Bandara Udara Fransales Lega untuk menghargai jasa mendiang Fransales Lega yang memprakarsai pembangunan bandara ini Yang ketujuh Bandar Udara Soa Bandar Udara Soa terletak di Desa Piga Kecamatan Soa Bajawa Kabupaten Ngada Flores Bandar Udara ini memiliki ukuran landasan pacu dengan panjang 1400 x 23 dan berjarak 24 km dari pusat kota Ngada Yang kedelapan Bandar Udara Haji Hasan Arubusman Bandara Udara Haji Hasan Arubusman berada di Kabupaten Indi Bandara ini terletak di tengah kota ini dan termasuk bandara yang rame di Pulau Flores Bandara ini memiliki panjang 1800 meter dan dapat didarat oleh pesawat berbadan lebar jenis Embraer maupun pesawat jenis jet bike Terbaru di bulan Agustus 2020 dalam rangka parade pelangi Nusantara bandara ini didarati oleh pesawat Hercules Yang kesembilan Bandar Udara Franseda Bandara Franseda berada di Maumere Kabupaten Sika Sebelumnya bandara ini bernama Bandara Waiuti Dalam sejarah bandara ini hanya sebuah lapangan terbang yang digunakan tentara belana untuk kepentingan militer yang dibangun pada tahun 1930 Awalnya bandara ini memiliki panjang 700 meter dan seiring waktu Bandara ini terus dilakukan pembanan hingga memiliki panjang 2250 meter dan dapat didarat oleh pesawat berbadan lebar Yang kesepuluh Bandar Udara Gewayantana Bandar Udara Gewayantana berada di Larantuka Kabupaten Flores Timur Terlatak di Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri dengan panjang landasan pacu 1600 x 30 meter Pesawat yang melayani bandara ini adalah pesawat jenis ATR seperti Transnusa dan Wings Air Serta jenis Jesna seperti Susi Air Yang kesebelas Bandar Udara Wonopito Bandar Udara Wonopito berada di Pulau Lembata Kota Lewoleba Kebupaten Lembata Terlatak di Lamahora Kecamatan Nubatukan Bandara ini memiliki landasan pacu 1200 x 30 meter dengan jarak 2 km dari pusat Kota Lewoleba Yang kedua belas Bandar Udara Mali Bandara Udara Mali berada di Pulau Alor Kota Kalabahi Kabupaten Alor Bandara ini memiliki landasan pacu dengan panjang 1600 x 30 meter Dan dalam rencana pemerintah akan diperpanjang menjadi 1850 meter Sama seperti daerah lain di Nusa Tenggara Timur Pesawat yang melayani bandara ini adalah pesawat jenis ATR maupun Jesna Yang ketiga belas Bandara Kabir Bandara Udara Kabir adalah salah satu bandara perintis yang ada di Kabupaten Alor Bandara ini terletak di Pulau Pantar salah satu pulau yang bertetangga dengan Pulau Alor Bandara ini dibangun pada tahun 2014 dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan Dan direncanakan akan diresmikan pada akhir tahun 2020 Yang keempat belas Bandar Udara AA Beretalo Bandara Alphonse Andreas Beretalo sebelumnya dikenal dengan Bandara Halewen Bandara domestik ini terletak di Kota Altambua Kabupaten Belu Dan menjadi satu-satunya bandara yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste Pada tahun 2003 bandara ini resmi berganti nama menjadi Bandara Alphonse Andreas Beretalo Untuk mengenang jasa Bupati Pertama Kabupaten Belu Yang kelima belas Bandar Udara Internasional Eltari Bandara Eltari adalah bandara internasional yang menjadi bandara besar di Kota Kopang Sebelumnya bandara ini dikenal sebagai Pelabuan Udara Pempui Bandara ini adalah bekas peninggalan penjajan Belanda pada tahun 1928 Dan seiring waktu bandara ini dikembangkan dan ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional Bandara Eltari merupakan bandara teramai di Nusa Tenggara Timur Dengan melayani penerbangan internasional Dan di tahun 2020 ini terminal Bandar Udara Internasional Eltari Makin tampil megah setelah usai direnovasi dengan bangunan berlantai 2 Oke teman-teman itulah 15 bandar udara yang ada di Nusa Tenggara Timur Semoga bermanfaat